Halo, saya kelas MFSD, saya akan bercerita tentang kisah karis yang jual korek api, selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di bulan ramal, ada seorang dari skisir yang menggunakan pakaian untuk mencari, sedang menjual korek api. Mau beli korek api, itu tidak korek api ini. Aku tidak butuh korek api, tetap di rumah adepannya. Tidak ada seorang pun yang membeli korek api dari tempat itu, dia pun menyerah dan memutuskan mencari tempat lain untuk menjual korek api. Ketika menyerah dari jalan, korek-korek, tiba-tiba sebuah korek api muda berlari dengan kencangnya. Hei, awan! Terus itu pun melompat karena terhujud. Sepatuan digunakannya terjatuh di seberang jalan. Ketika ia berlaku pergi untuk mencari tempatnya, ada seorang anak korek-korek yang lewat dan menyerah seperti itu. Wah, aku menyerah barang-barangku. Barang-barangku itu melompat sendiri. Korek-korek itu pun tidak menggunakan sepatu dan menyerah salju. Ketika berjalan yang memulai, dari situ melihat sebuah cahaya yang sangat berang dari sebuah gendela. Dia pun pergi untuk melahatnya. Dia melihat keluarga yang sedang merayakan makanan, dan anak-anak yang menyerahkan dia dari orang-orangnya. Mohonan salari cinta, dan makanan-makanan yang tidak tersedia di atasnya. Terus itu pun meneriskan air matanya. Ketika ibu kemasin itu, di rumahku juga menerahkan nafas seperti ini. Ketika berjalan itu, dia pun menyerahkan nafas seperti ini. Ketika berjalan itu, dia pun menyerahkan nafas seperti ini. Namun, usahanya siap-siap. Dia pun berpikir untuk menyalahkan seberang korek api. Kalau aku menyalahkan korek api yang ini, mungkin anak-anak yang sangat berangkat. Dia pun menyalahkan seberang korek api. Tiba-tiba, dalam air api, muncul sebuah tumpu penang. Alhamdulillah, ketika berjalan itu, ketika berjalan itu ingin menyerahkan korek api yang berjalan. Korek ini, dalam air api, muncul sebuah meja yang penyedik tanah dan besar. Wow, karena senang-senang, terkata dari sekitar. Tiba-tiba, sebuah air api yang penyedik tanah, ketika berjalan itu pergi, menyerahkan korek api. Tiba-tiba, sebuah menyerahkan korek api. Korek api, menyerahkan korek api. Kori ini, dalam air api, muncul sebuah menyerahkan korek api. Dengan korek api, oleh korek api yang penyedik tanah. Wow, korek api. Tiba-tiba, alhamdulillah terdiri, dan abiknya itu panggung. Ketika ada keadaan, milik-milik itu terbang menjadi bintang-bintang yang banyak di luar. Ketika keadaan itu melihat bintang-bintang itu, dia melihat sebuah bintang yang jatuh. Sepertinya ada orang yang menemukan kebanyakan. Dulu nenek sedut aku terkait oleh nenek, ketanya sambil bagikan adiknya untuk kebanyakan. Akhirnya dia menyalahkan sebuah bintang-bintang lagi. Kali kini, dia pun menyalah api, muncus nenek-nenek yang sama di dunia-dunia. Nenek, dia lihat disini, nenek pun tersenik kepadanya, ketika dia pergi menyerahkan dan menyerahkan. Terus itu pun sangat senang, serasa menikahnya dengan temennya. Nenek itu berkata kepadanya, apanya. Aku menangis, menurut dia menyerahkan dan menyerahkan. Aku menceritakan semua peristiwa yang pernah di atasnya. Aku menceritakan itu kepadanya. Ketika dia menyerahkan api yang akan badan, dia pun cepat-cepat menyerahkan semua api dan menyalahkan semua itu. Dan dia dan lainnya seperti di siang hari. Dikali korek api yang menyalahkannya, cahaya dan menyerahkan. Ketika dia menyerahkan kepadanya, jangan menyerahkan aku, ketika dia bersama aku. Neneknya aku akan tersenik kepadanya. Ini berkata, ini tidak akan menyerahkanmu. Ketika dia menyerahkan. Ketika dia menyerahkan, ini tidak bisa menyerah. Tiba-tiba, dia dan lainnya, perlahan-perlahan, terbang di atasnya. Nenek, kita mau pergi kemana? Neneknya menjawab. Kita akan pergi ke Tuhan. Jawab, neneknya. Nenek itu berkata, jangan lantuk di pada Yesus. Ibu-Ibu sedang menyerahkan kita, dia menyerahkan makananmu. Nah, menyerahkan kita. Terus itu pun sangat senang menyerahkan kata-kataannya. Dan, dia pun menyerahkan. Keesokan paginya, orang-orang yang jalan melihat gadis itu berbaring di atas sajun. Engkau, atas ini berbaring di atas sajun. Kata seorang yang menyerahkan kata-kata. Yang menyerahkan kata-kata. Yang menyerahkan kata-kata. Orang-orang pun menyesalkan kehatian dari kata-kata. Ibu yang berolah membeli perut-apir pada tempat yang menyerahkan. Menangis dan menyerahkan semangat dari tempat. Jika tidak ada tempat menyerahkan, apa? Memasukkan ke dalam rumah. Kata-kata. Jika tidak ada tempat yang menyerahkan, mereka pun menyerahkan penekaman dari segitu dan membuatnya melalui. Kemudian, mereka berdoa kepada Tuhan agar mereka berbuat ramah meskipun kepada orang miskin. Pesan, kita akan membuat ramah yang berlari kepada orang miskin. Terima kasih.